Soal OTG juga nih, dok, karena kan tidak terlihat, tapi ada. Nah, itu cara untuk mengantisipasi seperti apa, dok? Di awal-awal banget pandemi itu kayak kasusnya masih sedikit, tapi jumlah ketakutannya itu besar sekali. Sedangkan kasusnya banyak, tapi kok yang takut makin sedikit itu gimana, dok? Karena kan di medsos itu banyak kok mantan pasien atau alumni popit yang berbagi kisah mereka. Jadi, nggak usah dokter yang berbusa-busa menyampaikan bahwa nanti bakal begini, kondisinya bakal seperti ini. Cukup dengan merujuk ke mereka yang memang sudah pernah dihajar sama si COVID. Hai Sobat Medkom, ketemu lagi sama Olga Agata di Kepo, yang kali ini bakal ngepohin seorang dokter. Mungkin Sobat Medkom sudah sering melihat di Instagram dokter Koko. Nah, sudah barengan sama Olga Agata di sini. Ada dokter Koko. Halo dokter. Halo, halo Mbak Olga. Halo, apa kabar dok? Kabar baik, Alhamdulillah. Ini di tengah pandemi gimana nih dok, kesibukannya selama ini? Lumayan ya, sibuk. Sibuk sih, lumayan sibuk. Yang menjadi kesehariannya apakah ya praktek atau gimana dok? Keseharian tuh ya seperti lasimnya manusia lainnya, tapi ada tambahan. Kayak mungkin sedikit pembedanya adalah pagi, siang, sore, malam itu baca laporan perkembangan pasien, termasuk dari Wisma Atlet, pasien-pasien COVID, pasien-pasien lain juga ada dari beberapa teman-teman yang ikut kita sharing. Dan penelitian-penelitian juga jalan. Ya, seperti itulah penelitian jalan, pelayanan jalan. Ya, itu jadi keseharian sekarang. Cuma sekarang konten-konten di Instagram juga jalan ya dok ya? Ya, itu kan cuma sekali snapshot, habis itu post, habis itu lanjut lagi. Oke, ya ya. Nah, kalau untuk tadi aku sempat menyebutkan soal pasien yang ada di Wisma Atlet, kondisinya sekarang di Wisma Atlet seperti apa dok? Lumayan, lumayan berisi lagi. Sempat kan ada tawar yang kita tutup ya, dikosongkan. Emang udah sempat turun pasiennya, tapi sekarang mulai naik lagi. Saya berharap sih jumlahnya tidak cukup sampai kemudian harus yang tawar yang udah ketutup itu mesti dibuka lagi, jangan sampai deh. Nah, sampai mudah-mudahan malah yang ada makin banyak tawar yang ditutup ya dok? Ya, tapi bukan cuma di Wisma Atlet kan, juga kita harus lihat kondisi di rumah sakit lain sebenarnya. Nah, di rumah sakit lain yang teman-temanku lagi tugas itu sekarang rumah sakitnya pada penuh juga. Oh, berarti kondisinya balik lagi kayak di awal-awal kemarin ya yang kurvanya sempat naik lagi ya dok? Ya, kira-kira begitu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, apalagi di Amerika dan Eropa itu mereka bersiap untuk masuk gelombang ketiga di tahun kedua. Itu karena musimnya atau karena apa dok? Ya, diduga karena musim dingin sih sebenarnya. Jadi jumlah paparan matahari berkurang, kemudian katanya ada data yang menunjukkan bahwa virus itu menjadi lebih dalam tanda petik lebih tahan pada suhu yang lebih rendah. Oke. Nah, kalau dalam case di luar negeri kan karena ada faktor suhunya, kalau di Indonesia penyebab akhirnya jadinya bukannya menurun malah naik, kurvanya itu apa dok? Akhir-akhir ini kita bisa lihat kerumunan di mana-mana. Memang kedisiplinan kita terhadap penerapan pola hidup sehat atau bahasa lainnya protokol kesehatan dalam respon wabah, itu masih harus ditingkatkan sih. Itu PR banget di semua kelas sosial di seluruh wilayah Indonesia itu PR. Kalau di awal-awal pandemi kan banyak gerakan-gerakan yang muncul ya, entah dari media, kemudian dari sosial media juga, dari berbagai ikatan, misalnya ikatan dokter atau ikatan apa. Nah, sekarang diterapkan dengan cara yang sama itu masih mempan nggak sih dok untuk mengedukasi masyarakat soal protokol kesehatan? Menurutku mungkin kontennya sama, tapi cara penyampaiannya harus di-refresh deh. Harus ada bentuk yang agak lebih segar, terus karena kan ini sudah kita fight secara global sudah hampir satu tahun. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari satu semester kan ya, kita udah lihat ada masyarakat yang hektik, abai, ada yang tenaga kesehatan yang patik, kelelahan gitu, jadi harus ada semacam revisi, semacam penyegaran kembali agar kita itu tetap fokus. Karena wabahnya belum selesai. Itu sih yang menjadi kesulitan banyak orang juga tuh mengedukasi bahwa wabahnya belum selesai gitu. Makanya kenapa jadi penyegaran kembunan, jadi banyak orang yang abai, nggak pakai masker dan lain-lain. Nah, ini nggak sih dok mungkin tips-tips atau kiat-kiat gimana caranya supaya bisa bikin konten atau mengedukasi yang lebih bikin orang tuh taat gitu? Mungkin kalau saya sih nggak memakai bahasa taat ya, tapi lebih kesadar dan menjadikan pola hidup saya itu jadi budaya. Ini cukup berhasil di beberapa segmen masyarakat. Jadi sebagian orang tuh sudah udah embedded kayaknya kemana-mana, mesti ada masker, ada hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, tapi sebagian kan belum. Jadi kadang saya pikir, wah ini mesti pakai pola yang agak lebih baru, mungkin lebih menarik, mungkin lebih heart to heart gitu ya, jadi tidak tidak kesannya menggurui, jadi ya kita coba. Atau kalau lihat beberapa dokter ya, termasuk cara saya menyampaikan juga, itu kita menyisitkan. Jadi nggak melulu bicara COVID aja, tapi kan penyakit itu ada banyak. Jadi ya, kita memang harus lebih kreatif lagi sih dalam menyampaikan. Jadi mungkin COVID-nya jam 7, nanti jam 8 bicara penyakit yang lain, gitu kalau, ya biar orang nggak bosan, nanti dikira cuma COVID, cuma COVID doang yang ada penyakit di Indonesia ini. Padahal sebenarnya penyakit lain juga masih berjalan, padahal yang lain juga ada. Cuma memang yang lagi benar-benar diperangi sama-sama, yang apa ya, bukan menghambat sih, tapi lebih ke arah, ya berhubungan dengan hidup banyak orang, itu COVID gitu ya. Ya, yang berdampak luasnya itu sekarang entry-nya dari si COVID. Tapi dari COVID sendiri turunannya kan juga banyak, kayak permasalahannya, misalnya salah satu contohnya permasalahan si Kies gitu, karena jadi banyak yang ngerasa bosen, kekurung di rumah, terus merasa kayak terhambat ini itu. Nah, dari dokter sendiri tuh ada nggak sih dok, cara untuk menanggulang itu gitu. Mungkin salah satu penyebab kenapa banyak kerumunan kan karena mereka sudah mulai jenuh, sudah mulai di sini kan. Itu, itu semua orang sih ngalamin ya. Saya sendiri juga, kadang-kadang pada fase itu, kalau sudah hektik dengan laporan pasien yang bisa, saya nggak hitung lagi berapa per hari ya. Jadi, kadang-kadang ya hektik, jadi ada fase kayak waktu yang saya sediakan untuk melepaskan, naruh nih HP ya, jangan dibawa terus, jangan dipegang terus. Jadi, mengerjakan kayak baca buku, atau ya dengan orang yang ada di rumah, saudara, sahabat gitu kan, kita ketemuan tentu tidak berkerumun dalam jumlah besar kan. Kayak ada me time, atau our time, atau us time-nya kita, ya, tidak melulu terpusat kepada satu isu, COVID, 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 COVID. Enggak, jadi ada break, ada break-nya. Jadi, lebih menampilkan sisi manusia secara utuh sih. Oke. Kayak, even kita cuma lagi ngopi, gitu ya, ngopi cuma 15 menit, 30 menit, baca buku, 15 menit, 30 menit, atau jalan kaki, refresh, sambil coba menghirup udara segar, gerak-gerak badan, it's okay. Jadi, tetap, apa ya, mungkin kalau awal-awal pandemi bahasin, saking takutnya orang nggak ada yang keluar rumah. Kalau sekarang mungkin keluar rumah, tapi tetap sesuai protokolnya, gitu ya, dok ya? Keluar rumah kan, tinggal jaga jarak, gitu kan, pakai masker. Jadi, nggak, di awal kan kita stay at home, stay at home, stay at home, tapi menurut saya, kalau di dalam satu masyarakat itu, sudah, udah ter, apa nih, udah menjadi budaya, bahwa mereka harus, saling jaga, termasuk jaga jarak, termasuk digunakan masker, mencuci tangan, mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga, dan lain-lain, saya pikir ya, kita bisa, apa tuh, beraktifitas, dengan normal, normal, tapi ada sedikit tambahan, udah, biasa aja jadinya, kan? Tapi mungkin yang jadi kendala juga, dok, karena orang berpikir, oh normal, sudah boleh keluar, gitu, terus, abis itu juga, ah, ini cuma ketemu temen, doang kok, ah sodara kok, gitu-gitu, jadinya baik yang lengahkan, termasuk, soal OTG juga nih dok, karena kan, tidak terlihat, tapi ada, nah itu cara untuk mengantisipasi, seperti apa dok? Balik ke kita lagi sih, jadi misal, di dalam satu, ada lima orang sahabat nih, kumpul, mau makan, kan? Jadi setidaknya, mereka tidak bener-bener rapat, dalam satu meja, gitu, toh, mereka tetap bisa makan bareng, tapi ada, ada space kan, jadi, tidak, tidak terlalu rapat, jadi saling mengingatkan lah, misalnya lima orang, tidak semuanya ingat, tapi ada satu orang saja yang ingetin, yaudah, balik lagi mereka, terapkan protokol kesehatan itu, tapi kalau semua, apa ya, mentolerir pelanggarannya, tidak ada yang ingetin, yaudah, jalan aja itu, iya, 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 nah, ini juga aku jadi ingat sih dok, dulu waktu awal-awal banget pandemi itu, kayak, kasusnya masih sedikit, tapi jumlah ketakutannya itu besar sekali, sedangkan, kasusnya banyak, tapi kok yang takut makin sedikit, itu gimana dok? Ya, itu alamiah sih, sama kayak, misal, kalau di rumah ada, hujan nih ya, terus bocor, bocor satu gitu, biasanya kan orang heboh tuh, tapi kalau bocornya udah banyak, akhirnya mereka udah pasrah, jadi kan, cuma kita nggak mau kan, itu kan kalau kita biarin, kemudian atapnya bisa runtuh, atau masyarakat kita banyak yang jatuh sakit, pada kasus COVID, tentu kita nggak mau, jadi, kita mencoba selalu mengingatkan, semua orang bersikap proporsional, memberikan respon yang pas, tidak parno, tidak paranoid berlebihan, gitu, takut ya, enggak, tapi juga tidak yang menggampangkan, yang bilang, ah, itu nggak ada, nggak kelihatan, kita nggak bakal kenapa-kenapa, so, kita mencoba, menaruh, posisi kita itu, di tengah-tengah. Oke, selain masalah COVID itu tidak ada, kadang-kadang kan informasi, suka simpang siur ya dok, ya kayak, eh, pakai obat ini aja, ini mah bisa buat COVID, atau kayak, ah, ini mah pasti efektif, padahal belum ada uji medisnya. Nah, cara dokter untuk memerangi hal-hal seperti itu, gimana dok? Ya, disampaikan aja sih, jadi, sejak awal, waktu diumumkan oleh WHO ya, di awal tahun 2020, mengenai COVID-19 itu, itu kita udah prediksi, ini bakal pertarungannya panjang, ya, nggak akan selesai dalam 1-2 bulan. mau ada negara yang lockdown sekalipun, karena negara lain juga terimplikasi, terdampak. Jadi, otomatis, kayak Taiwan tuh, di awal-awal kan sukses. Bisa mengkontrol, gitu ya, tapi temen saya di sana bilang, kita khawatirnya adalah, kapan kita buka bandara, nggak bisa kita menutup selamanya. kan gitu. Jadi ya, yang kita coba adalah menyampaikan, mengedukasi, terus, nggak usah kayak otot banget, nggak usah, nggak perlu, karena itu akan menghabiskan tenaga. Ini seperti maraton, kita nggak pakai sprint. Oke. Mungkin sekali waktu agak ada, agak ada, agak percepatan kalau kasusnya meningkat, gitu ya. Tapi kalau ada melanda, yaudah kita agak santui dikit. Jadi, tetap di tengah-tengah sih. Oke. Nah, kalau menurut dokter sendiri ya dok, dari perannya pemerintah buat sosialisasi, untuk jaga jarak, protokol kesehatan tuh sudah cukup belum sih dok? Atau mungkin ada saran yang bisa disampaikan supaya lebih baik lagi gitu? Saya lihat pemerintah mungkin udah mengerahkan ya, kemampuan. yang mereka punya, dan juga dibantu oleh begitu banyak elemen masyarakat juga, tapi lagi-lagi memang masih ada masyarakat yang belum sampai menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya. Itu masih harus dikaji, kenapa bisa pesannya udah begitu bencar, tapi kok belum menyebabkan perubahan perilaku? Ini apa yang salah, apa yang kurang, itu kayaknya masih harus kita evaluasi sih. kalau effort, ya orang udah effort sih ada, tapi apakah kita udah melakukannya dengan pas sampai semua orang itu bisa mengerti? Karena kan Indonesia ada yang pendidikannya itu sekolah dasar, ada yang SMP, SMA, ada yang kuliah, ada yang S3, S3 ini dia kritis tentu kan, yang S2, Sarjana itu kritis. Pertanyaannya banyak, beda kalau yang agak lebih SMA, SMP, biasanya pertanyaannya bukan dari sisi itu, biasanya mereka akan bertanya, kita kan begini sampai berapa lama, gitu kan, yang hal-hal yang mungkin lebih simple. Belum lagi kalau dilihat, latar belakang etnis dan budaya masing-masing, di lokal, apa ini, masing-masing provinsi dan kaupaten kota. Gue kemarin sempat keliling Jawa, di bulan Agustus, itu beda banget situasi di masing-masing provinsi. Jadi ada pendekatannya memang harus menggunakan lokal wisdom barangkali salah satunya. Mungkin lewat bayang, atau lewat tari, apalah semua orang mencoba menyampaikan dengan itu ya. Belum lagi kalau ke Maluku, Papua, dengan kultur yang berbeda, ya, begitu lah. Jadi nggak bisa pesannya satu, terus main asal di broadcast aja, tapi lebih ke masing-masing daerah, itu harus diperhatikan kalau komunitas itu berapa ya. Saya setuju yang itu. Oke. Nah, aku juga kemarin kan sambil cari soal dokter, so aku menemukan bahwa dokter itu adalah chairman dari Junior Doctors Net Indonesia. Jadi ini andernya IKT Indonesia. Dan aku baca satu highlight dok, tentang dokter millennials. Katanya itu bisa ngasih saran ke pemerintah, atau pengurus IDI. Dan yang menjadi pertanyaan aku nih sekarang, saran-sarannya itu tuh lebih ke arah mana sih dok biasanya yang disampaikan, apakah lebih ke struktur dari kedokterannya, kayak misalnya sekolah kedokteran itu gimana, internship, koas, dan lain-lain, atau lebih ke kesehatan masyarakat yang mencangkup banyak orang gitu? Kalau bicara soal JDN, Junior Dokter Network itu kan networking ya. Di dalam tuh ada berbagai dokter, dengan kepakaran yang berbeda-beda. Kan sudah ada yang spesialis tuh sebagian. Sudah ada yang master, bahkan ada yang dokter. Nah ini, dia masing-masing, teman-teman itu punya, apa nih, visinya masing-masing, punya, bekel ilmunya masing-masing, dan mereka akan ngusulin, kita akan discuss dalam banyak kesempatan, eh ini kayaknya perlu diperbaiki nih, gini-gini, kita usulin ini yuk. Ya seperti itu. Paling nanti, rame-rame gitu ya, teman-temannya yang satu visi, itu kemudian ngusulin yang ke senior-senior. Nah senior-senior dokter itu kan, ada yang di pemerintahan, di organisasi kan, ada yang di kementerian, di gini-nya, di organisasi lintas sektor. Ya seperti itulah. Jadi yang diusulkan, itu banyak ya dok ya, nggak cuma dari, sisi kedokterannya aja, tapi kemasyarakatnya pun juga ya? Ada yang sifatnya, lebih ke penelitian, ada yang ke pelayanan, ada yang ke pendidikan, ada yang sosial kemasyarakatan, ya macam-macam sih. Oke, nah tapi, kalau aku lihat sekarang dokter kan, nggak cuma milenial sih, ya bahkan ada yang genset, seangkatan aku udah sumpah dokter gitu. Mungkin nggak sih dok, akan soal saat nanti, itu justru dari dokter senior, yang belajar dari junior-juniornya, misalnya kayak gimana caranya, mengkomunikasikan efektif di sosial media, gitu. Saya lihatnya begitu, dan memang sudah bukan nanti, tapi sudah kejadian sekarang, jadi nggak sedikit dari guru-guru kita, yang dalam pengalaman klinis beliau, itu udah malang melintang, tapi beliau, kalau mau apa nih, kan banyak juga tuh yang tampil di medsos ya, kadang guru-guru kita ini juga nanya, ini enaknya nih, saya nge-post lagi apa nih, gitu loh, supaya orang tuh bisa lebih menerima, dan itu, ya saya lihat, di situ bisa kolaborasi. Jadi antara yang senior dan junior tuh, kalau dulu kan sistem belajarnya, yang junior belajar dari seniornya, tapi kalau sekarang bisa, bercampur gitu ya dok ya? Sekarang, siapa yang lebih handal dalam bidang tertentu, maka dia bisa dirujuk, kan seperti itu, sifatnya sekarang. Memang, memang tetap penghormatan kepada senior, itu harus lah ya, tapi, kemudian kan sekarang, teman-teman itu banyak yang punya kepakaran baru, yang sebelumnya dulu mungkin, tidak terlalu lasing, kita kenal. Nah ini kan sekarang, yaudah, sifatnya lebih kolaboratif. Oke, nah dokter kan mengalami dua-duanya ya, mengalami era sebelum media sosial, dan sekarang sudah ada era sosial media gitu, susah nggak sih dok, untuk edukasi masyarakat dari media sosial, apakah lebih susah di media sosial, atau lebih gampang dibandingkan ketemu langsung? Gue rasa, apa ya, mudah sih, asal, asal, ini gini, prinsip komunikasi kan adalah, bagaimana kemudian orang itu, mau mendengarkan, dan didengarkan. Jadi bukan, asal ngomong, asal bunyi, kan, jadi ada yang mau mendengar, ada yang mau didengar, dan, ada kesepahaman di situ, bahwa, oh oke, saya pengen dengar nih, ini kayaknya interest nih. hal-hal seperti itulah yang mungkin kita harus pahami dulu, kalau komunikasi. Jadi, mau dia konvensional, dengan cara kita ngomong, mungkin pakai, sebagian, ada yang pakai media televisi, radio, ada yang kemudian, pakai medsos, digital, toh bentukannya, kanalnya memang beda-beda, tapi toh, prinsipnya sama. Ada yang pengen ngedengerin, ada yang pengen, berbagi, experience-nya dia. Yaudah, seperti itu sih. Dan, saya lihat, kalau memang, ketemu polanya, seseorang yang bisa, mengerti itu, yaudah, dia bisa, memakai cara apa aja, konvensional oke, medsos oke, gitu sih. Oke, jadi sering ada yang, konsultasi via Instagram, gitu nggak sih dok, kalau dulu kan, kita kalau mau ke dokter, harus datang, ke rumah sakit, atau ke klinik. Kalau sekarang, jadi banyak nggak dok yang sering nanya, di DM gitu misalnya. Banyak, tapi nggak gue respon. Paling, kayak, kalau, kalau sifatnya, kan gini, kita nggak bisa ngasih obat, yang resep dokter, via DM kan. Nggak boleh, nanti dianggap pelanggaran etik kita. Tapi, kalau sifatnya itu, nasihat, advice, yang, lebih ke promotif, preventif, saya pikir oke-oke aja. Atau semacam, oke, kayak, lebih sifatnya, supportive psikologis ya. Kayak, memang begitu, alurnya begini, gini, 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 sampai kemudian, masyarakat itu, atau yang DM kita itu, jadi lebih, paham, nyakitnya kayak apa, nanti dia harus kemana, ya mungkin sebatas itu. Dan, sebagian besar orang, memang cuma perlu itu. Mereka yang enggak menuntut, kayak, gue mesti, apa nih, benjolan ini mau diapain gitu, lewat Twitter gitu kan, atau Instagram, atau Facebook, dan Youtube kan, mereka enggak berharap benjolannya hilang, lewat konsultasi itu. Tapi, saya kemana nih dok, saya mesti ngapain, atau, saya udah ke dokter, terus dikasih advice gini, kira-kira dokter setuju enggak, ya paling cuma seperti itu. Lucu juga ya, kalau dulu second opinion pun, kita harus datang ke dokternya langsung, kalau sekarang bisa sedikit via media sosial ya dokter. Second opinion, third opinion itu banyak, yang mencoba memberikan, tapi ya lagi-lagi, kita, jujur-jujuran aja, saya enggak bisa, apa, telepatik gitu ya, hanya dengan, hanya dengan konsultasi, terus, tahu prognosisnya gitu, saya pikir itu bisa, apa ya, beyond dari kapasitas kita sekarang. Karena kan tetap ada observasi, dilihat, punya kita seperti apa, enggak bisa cuma dari, tulisan doang gitu ya dok ya. Yes. Nah mungkin, untuk pesen-pesen ini dok, buat yang sampai sekarang, masih bandel, buat berkerumun, terus mungkin yang masih ngerasa, kayak, COVID itu enggak ada, ini konspirasi, ini semua. Ada enggak dok yang pengen, disampaikan ke mereka? apa ya, kalau teman-teman milenial yang, nge-degarin ini, dan juga termasuk generasi Z ya, dan alpha yang lebih muda bahkan, mungkin saran saya adalah, karena kan di medsos itu banyak kok, mantan pasien, atau alumni COVID, yang berbagi kisah mereka. Oke. Jadi, enggak usah dokter yang berbusa-busa, apa, menyampaikan bahwa, nanti bakal begini, kondisinya bakal seperti ini, akan terjadi gini, cukup dengan merujuk ke, mereka yang memang, sudah pernah dihajar, sama si COVID itu. Banyak kesaksiannya di mana-mana ya? Iya. Dan bukan cuma satu, ada, mungkin gue pernah lihat ratusan, dan mungkin ada ribuan lagi, dari mantan pasien itu, yang bercerita, berkisah, tapi ya, dia tersedia, tinggal kitanya, mau baca enggak mereka, mau belajar enggak dari pengalaman mereka. Jadi, apa ya, kalau yang masih, kerasa ini tuh, enggak nyata, ini tuh cuman konspirasi doang, atau gimana, silahkan dibaca, karena banyak ada di mana-mana, tentu, itu pasiennya sudah sembuh, atau mungkin yang kerabatnya, ada yang, apa ya, terkena COVID juga, jadi, harusnya sih, enggak jadi perbincangan lagi, soal ini, ada, gitu ya dok ya? Yang saya pengen itu adalah, teman-teman, yang sepantaranku, generasi Y, terus ada-ada yang generasi Z, dan Alpha itu ya, itu sekarang, ngebahasannya adalah, kita mau ngapain, supaya, kita itu tidak, tidak jatuh sakit, satu. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu, menjadi lebih sehat, dan produktif, dua. Dan yang ketiga, mau ngapain nih, di 2000, pasca 2020, kan gitu. Jadi, ada ini ya, ada semacam, visi ke depan, timeline-nya, mau ngapain, 2021, gue mau ngapain, 2022, mau ngapain, itu malah lebih, apa ya, lebih, lebih penting buat dibahas ya, dibanding cuma. Lebih penting, dan lebih menghasilkan juga, gitu, ada sesuatu yang bisa kita, desain hari ini, supaya, oh, kita tahu nih, kita mau ngapain, besok, satu tahap kemana, tahap berikutnya mau kemana, dan seterusnya. Ya, mungkin lebih, itu sih, lebih bagus. Walaupun mungkin, memang sulit diprediksi ya, karena kan waktu awal tahun 2020, kita udah kayak kepikiran, tahun ini aku bakal gini, 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 eh, ternyata ada COVID, jadinya banyak yang ketunda. Cuman, aku juga jadi penasaran sih dok, kalau buat dokter sendiri, membuat, apa ya, gambaran tahun 2021, seperti apa, tuh gimana dok? Maksudnya kan ini keadaan masih belum pasti, gitu. 2021 itu, ini kan, banyak yang nanya soal vaksin ya. Jadi, saya pikir, tahun 2021, 2021 itu adalah tahun vaksinasi. Oke. Tahun vaksinasi. Jadi, semua upaya kita yang di 2020, akan ditambahkan lagi dengan upaya vaksinasi. Dan, upaya vaksinasi ini akan lebih bisa berhasil, kalau nutrisinya, bagus. Maka, kalau teman-teman milenial itu bisa campaign, yuk perbaiki gisi kita, bukan cuma 3M doang, 3T, dan itu, harus ditambahkan, itu narasinya kurang. Kalau nutrisinya bagus, kemungkinan vaksinasinya kita lebih berhasil, herd immunity-nya nanti jadi, yaudah, kita akan lebih cepat menanggulangi wabah ini. Udah. Itu sih yang bayangan saya di 2021. Ini mungkin agak terlalu cepat untuk diprediksi, tapi, kalau tahun 2021 sudah tahunnya vaksinasi, kira-kira, COVID-nya itu bakal berhenti di 2021, atau gimana dok? Jadi, kan udah diprediksi dari awal bahwa, virusnya itu nggak akan pergi. Ya. Tapi, kita akan menjadi lebih kebal, lebih siap. Akibatnya nanti, sama dengan penyakit-penyakit lain, badan kita itu udah memberikan respon. Jadi, dia kalau masuk lagi si kumatnya, yaudah. Tentara kita siap menjawab tantangannya si virus itu. Kan yang dikepikirkan. Ya, saya yang sekarang ya dok ya? Ya. Jadi, sekarang kan ada yang bilang bahwa itu flu biasa-flu biasa. Gue bilang, ya bukan. Masih beda nih. Kenapa? Karena flu biasa-flu biasa yang dimaksud itu, udah puluhan ratusan tahun tuh. Nah, ini kan baru setahun. Jadi, dia bukan flu biasa. Dia baru nyukit on the block itu. Badan kita baru belajar memberikan respon. Membentuk antibody. Itu satu. Yang kedua, penularan masih terjadi. Gitu loh. Masih kesana kemari itu virusnya. Kan masih banyak juga data-data baru yang masuk. Baik itu sifat virusnya, obat apa yang kita bisa gunakan, vaksinnya udah sampai mana, siapa yang mengerjakan dan keberhasilannya berapa persen. Yang itu semua masih evolving. Data-datanya masih terus berubah. Jadi, kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan, 2021 tuh udah tahunnya vaksinasi, sudah banyak orang yang menjadi lebih kebal terhadap virusnya. Tapi karena virusnya masih ada pun, juga harus masih tetap berhati-hati ya, dok ya? Kita masih akan dengan 3M. 3M jalan dari sisi kita, warga 3T jalan dari sisi pemerintah. Dan profesional kesehatan juga di situ, di seluruh lini mengisi terus. Jadi, ini perang jangka panjang. Masih separoh jalan ini. Masih separoh jalan. Dengan syarat, nanti vaksinnya itu yang kita pakai adalah berhasil. Maka, mulai bulan ini, saya tuh mulai campaign, nambahin campaign gizi dan campaign vaksinasi. Dua-duanya harus jalan, melengkapi 3M dan 3T. Nantinya apabila, ini kan dokter belum masih jangka panjang ya, berarti untuk balik ke normal, seperti kita dulu, sebelum ada COVID-19 ini tuh, apakah nggak mungkin, apakah masih panjang banget, atau bagaimana dok? Kita nggak akan balik ke normal, yang sebelumnya. Tapi kita akan menuju sebuah normal baru yang lebih baik. Itu target kita. Normal baru yang lebih baik ini adalah badan kita menjadi lebih sehat. satu. Yang kedua, lingkungan kita menjadi lebih bagus. Kualitas udaranya membaik, penyediaan air bersih itu, sampai ke rumah-rumah warga itu cukup. Kemudian bagaimana pemukiman warga itu tidak menjadi padat, karena potensi penularan kan tinggi, kalau pemukimannya padat. Nah ini semua, bukan hanya tenaga kesehatan yang perlu gerak, tapi seluruh elemen. Di pemerintahan, di masyarakat. Kita nggak bisa ninggalin, satu orang pun. Jadi harus diajak rame-rame. Itu pentingnya komunikasi, baik komunikasi lagi. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran, kalau selama kita ngeliat kayak COVID itu negatif dan lain-lain, sisi positifnya, ya kita jadinya bersama-sama, maju ke arah yang lebih baik, dan normal yang lebih baik gitu ya dok ya? Iya. Oke, oke. Baiklah, kayaknya aku udah cukup belajar banyak dari obrolan ini, mudah-mudahan, selalu netkom yang menonton pun juga, jadi apa ya, punya harapan lebih lah, karena kan banyak yang mungkin jadinya pesimis, kayak, ah tahun depan pasti nggak seru, bakal kayak tahun sekarang, gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya, ya gitu, kita bisa sama-sama menyambut normal yang baru, yang lebih baik lagi gitu. Jadi, terima kasih banyak dok, buat penjelasannya hari ini, mudah-mudahan banyaknya jadi terbantu juga, agar-agar nonton videonya. Sehat-sehat ya dok, sukses juga untuk apapun yang sedang dikerjakan sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia Sobat Medkom, obrolan aku barengan sama dokter Koko. Jadi, kalau yang suka sama videonya, silahkan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan nonton video ini, dan juga silahkan di-like di bawah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Sub indo by broth3rmax